Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Laila Tengfania Asal sekolah SNK Kesehatan Rampasamo Dan sekarang saya lagi mengikuti prakering di Puskesmas Rokan 4 Kota 1 Dan disini saya ditugaskan oleh pembimbing lapangan saya Untuk membuat video yang berjudul Cara penyimpanan obat dan penerimaan obat Ada beberapa contoh penyimpanan sediaan farmasi di Puskesmas Rokan 4 Kota 1 Yaitu berdasarkan bentuk sediaan Contohnya bentuk sediaan tablet disimpan ke lemari untuk sediaan tablet Dan penyimpanan sirup disimpan untuk ke lemari sirup Dan penyimpanan injeksi disimpan untuk usus di lemari injeksi Untuk suhu penyimpanan dinginnya disimpan 2-8 derjat Dan untuk suhu penyimpanan sejuknya disimpan 8-15 derjat Penyimpanan yang kedua yaitu penyimpanan berdasarkan alfabet Mulai dari alfabet A sampai alfabet B Contohnya misal amoksisilin seperti alfabet A Betahisin seperti alfabet B Dan katoprol seperti alfabet C Dan seterusnya Sistem penyimpanan obat berdasarkan Vivo-Vivo Sistem penyimpanan obat berdasarkan Vivo-Vivo adalah Barang yang ekspahitnya mendekati diletakkan paling depan Dan barang ekspahitnya yang masih lama diletakkan paling belakang Agar barang ekspahitnya yang sudah mendekati biar cepat habis Agar barang tidak dimusnahkan Kempat penyimpanan berdasarkan kelas terapi obat Yaitu cara pengelompokan obat dengan melihat indikasi obat sendiri Misalnya analgetik, antinyeri Contoh obatnya ibupropen dan paracetamol Antistamin, obat alergi Contoh obatnya dexamethasone sama loretaditik Contoh obatnya amoksisilin sama cekviksim Hipertensi tekanan darah tinggi Contoh obatnya amlodipin sama katopril Dua, saya akan menjelaskan tentang penerimaan Penerimaan adalah penerimaan secara fisik dan prinsipal Atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan Dan penerimaan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan Setelah barangnya datang, petugas farmasi wajib mengecek kesesuaian obat Jumlah obat yang kita pesan dan yang datang Yang paling penting adalah mengecek nomor batchnya Sesuai dengan standar atau tidaknya Terima kasih telah menonton!